Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiga ciri-ciri yang kamu rasakan ketika mantan Kangen kamu sampai menangis Jadi kalau orang kangen sampai nangis Itu artinya dia kangen banget Kangen tetapi dia gengsi untuk ketemu Kalau kita kangen kampung halaman tapi tidak punya uang untuk mudi Apa yang kita rasakan melihat di televisi orang mudi ke kampung halaman semua Kita bisa apa itu kangen itu sampai nangis-nangis Ketika mantan kangen kita sampai menangis Maka ada tiga ciri-ciri yang kita rasakan Apa itu? Yang pertama Kita akan amat sangat sering menjadi teringat mantan Bukan kita yang mengingat mantan Tapi kita jadi teringat mantan Tidak ada satu hal pun yang mengingatkan kita kepada mantan Kita tidak lewat di jalan yang sering kita lewati dengan mantan Kita tidak menggunakan mobil yang sering kita gunakan saat masih bersama mantan Kita tidak memakai baju yang pernah diberikan oleh mantan Kita tidak mendengarkan lagu yang sering kita dengarkan saat masih bersama mantan Kita tidak lihat fotonya Kita tidak ngintip media sosialnya Kita tidak melihat video-video saat masih piknik wisata kemana-mana Saat masih bersama dia Kita tidak membaca Apa namanya Screenshot Atau snapshot Chatting-chatting kita saat masih bersama dia Kan kita setiap dia chatting kita snapshot Kita simpan di laptop kita Tidak ada kita baca Jadi tidak ada satu hal pun Yang mengingatkan kita kepada dia Tetapi kita selalu Teringat dia Ya dan itu selalu muncul tiba-tiba Lagi kerja tiba-tiba ingat dia Lagi nyetir tiba-tiba ingat dia Ya Lagi ngobrol dengan orang lain Tiba-tiba saja Ingatan tentang mantan itu muncul dan melintas Dan melintas di pikiran kita Itu mantan sedang Mengirimkan memancarkan energinya yang sangat besar Karena orang kangen sampai nangis-nangis itu Itu energinya sangat besar Langsung terkoneksi dengan pikiran kita Dipahami oleh intuisi kita Sering kita bahas Penelitian Profesor Dik Bitatum dari Seville University Bahwa ketika orang memikirkan kita Pikiran kita dan dia langsung Terkoneksi seperti halnya Wifi Kemudian ciri-ciri yang kedua yang kita rasakan Ketika mantan terus tuh Mantan terus mengirimkan sinyal Rindunya kefikiran kita Ke benak kita Kita tidur Itu juga akan memberikan pengaruh ke alam bawah sadar kita Membuat kita sampai ke mimpi-mimpi mantan Dan itu tidak cuma semalam dua malam Terjadi terus Ya Nah Kemudian ciri-cirinya yang ketiga Yang paling penting nih Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh Ciri-cirinya yang ketiga Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya Nah Ciri-cirinya yang ketiga Ketika mantan terhubung fikirannya dengan fikiran kita Maka Fikiran kita dan mantan Akan berfikir dengan cara yang sama Ya Nah jadi Coba tuh ya Tiba-tiba kita ke fikiran Untuk belanja ke mal Kita ikuti Tiba-tiba disana Kita ketemu mantan Dia juga sedang belanja Kenapa dia memilih mal itu Karena mal itu adalah mal yang paling sering Kita dan dia datangi Untuk belanja kebutuhan bulanan Ada puluhan mal yang lain Dan mal ini jauh dari rumahnya Kenapa dia memilih mal itu Karena dia kangen kepada kita Ya harapannya dengan Di mal itu saja Merasakan Kan kalau di mal itu kan Aromanya khas sekali itu ya Dia akan bisa mengobati rasa rindunya kepada kita Dan itu yang dia fikirkan Itu yang dia fikirkan Kemudian apa yang Ada dalam fikirannya itu Sinyalnya dia kirimkan ke fikiran kita Muncul pula keinginan kita Untuk pergi ke mal yang sama Terjadilah pertemuan Jadi pertemuan itu sepertinya tidak sengaja Tetapi sesungguhnya Kita dan mantan Sedang memikirkan hal yang sama Maka terjadi Ketemu Kalau sudah mulai sering ketemu Sering ketemu Sering ketemu Ya Itu adalah tanda Bahwa sesungguhnya Mantan Mantan sedang amat sangat merindukan kita Meskipun Dia mungkin masih gengsi Untuk bicara dengan kita Ketemu Tapi dia diam saja Ketemu Dia kemudian berpaling dan menjauh Kenapa? Karena masih gengsi Kan dia yang minta pisah duluan Gengsi kan? Kalau sampai dia Yang ngajak bicara duluan Dengan kita Yang nelfon duluan Yang chatting duluan Apalagi sampai minta balik duluan Nah itu dia merasa gengsi Untuk itu Tetapi jika kita merasakan Tiga ciri-ciri ini Itu adalah kabar yang sangat baik Insya Allah Doa-doa panjang kita Agar mantan kangen Dan kembali kepada kita Sedang menunjukkan Tanda-tanda terkabulnya Karena itu Teruslah berdoa Insya Allah Semakin tekun kita berdoa Semakin cepat pula Mantan kembali Kepada kita Dan doa Adalah Sesuatu yang Paling penting Di sisi Allah Tidak ada yang lebih penting Di sisi Allah Daripada doa Jadi doa itu Kedudukannya sangat penting Di sisi Allah Karena itu Berdoa Insya Allah Selama kita Masih mau terus berdoa Mantan Tidak akan kemana-mana Mantan akan kembali Sebagai jodoh Terbaik kita Dunia akhirat Amin Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!